Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar anak-anak? Hari ini ketemu lagi sama Bumin kelas B1 Hari ini Bumin akan memberi pelajaran Tapi sebelum memberi pelajaran buku Anak-anak mau dihaca berdoa dulu Dengan baca umur Qur'an yaitu surat Al-Fatihah Kalau baca surat Al-Fatihah Yang bagus, tidak usah buru-buru ya Biar sama Allah Anak-anak Qur'anya dikabulkan Dan anak-anak jadi anak yang suha-suha Amin Buku Rumulahi Kita bersama-sama anak-anak di rumah Mengikuti buku Rumul Ya Buku Rumulahi Buku Rumulahi Buku Rumulahi Amin Berikutnya anak-anak doa mau belajar Yuk ulangan sekarang Buku Rumulahi 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 Coba ayo anak-anak mendengarkan kekulu Nanti anak-anak mendirukan dari rumah Doa masuk kamar mandi Bismillahirrohmanirrohim Allahumma inni al-udubika minal khubusi wal-lohba'it Nah saya pulang lagi ya anak-anak Allahumma inni al-udubika minal khubusi wal-lohba'it Nah bisa kan anak-anak nanti jangan lupa tugasnya di voice note dan dikirim di grup masing-masing Nah di materi hari selasa ini Di materi kedua Yaitu nanti tugasnya anak-anak di LKS halaman 4 Nah disini anak-anak akan menghitung jumlah gambar Nah disini contohnya ada gambar rumah Ada gambar batu bata Terus ada gambar bunga Ada gambar gerabak Atau gambar pendi atau was bunga juga bisa Nah disini nanti kita akan hitung ya anak-anak Coba ya dilihat disini Nah kita hitung bersama-sama ya Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh, sebelas, dua, belas, tiga, belas, tiga, belas, empat, belas Nah disini kita akan tulis empat belas Nah yang kedua juga gitu Nah ini misalnya batu bata ada berapa? Kita hitung Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh Sebelas, dua belas, tiga belas, empat belas, lima belas, enam belas, tujuh belas, delapan belas, sembilan belas, dua puluh Kita tulis disini dua puluh Nah disini ada gambar bunga sama fasnya Nah ini nanti juga sama anak-anak dihitung ya Nah dihitung dari awal sampai akhir Nanti kalau sudah ditulis di sebelahnya Demikian juga yang bawah ini Kita hitung mulai awal dari sini sampai akhir Nanti hasilnya kita tulis di sini Bisa kan? Anak-anak di hari selasa ini materi ketiga yaitu Menghubungkan benda yang saling berpasangan Nah di sini nanti kita akan mengetahui manfaatnya Dari masing-masing benda di bawah ini Nah sekarang kita buka LKS halaman 7 Nah di LKS halaman 7 Ini ada apa aja anak-anak gambarnya? Nah ini ada air kran Terus yang kedua ada gambar poci Ketiga ada gambar teko Yang keempat gambar untuk menyiram bunga Nah nanti kita hubungkan yang dari sebelah sini anak-anak Nah di sini ada gambar bunga yang layu Ada termos Ada bak air atau ember Terus di sini ada cangkir Nah di sini nanti kita lihat Nah gambar nomor 1 apa? Gambar nomor 1 itu adalah kran Nah ini dihubungkan kemana kalau air kran ini? Nah ini nanti bisa dihubungkan ke gambar ember ini anak-anak Nah Kedua gambar poci Nah poci untuk apa gunanya? Poci gunanya untuk menuangkan air di dalam cangkir Nah kedua juga ada teko Teko dihubungkan kemana? Teko bisa dihubungkan ke dalam termos 4 air panas Nah yang ketiga yaitu Untuk menyiram tanaman Nah ini gunanya untuk apa? Untuk menyiram tanaman yang layu ini anak-anak Biar tanamannya tidak layu harus kita siram dan dikasih air Nah nanti jangan lupa Tugasnya yang pertama yaitu Apa tadi? Tugas pertama yang pertama tadi Anak-anak apa tugasnya yang pertama tadi? Doa masuk kamar mandi Doa masuk kamar mandi nanti tugasnya yaitu di voice note Terus yang kedua Tugasnya anak-anak yang kedua yaitu menghitung jumlah Nah menghitung jumlah ini Lalu ditulis hilangannya Ini nanti tugasnya cukup di foto dan dimasukkan ke link Untuk tugas yang ketiga yaitu menghubungkan gambar Nah ini nanti juga cukup di foto dan dimasukkan di link Nah tetap semangat ya anak-anak untuk belajar dari rumah Bagaimana kita berdoa menghubungkan kepada Allah Supaya anak-anak nanti ilmunya berdampaan di akhirat Ayo anak-anak kita berdoa ya Kita baca surat Al-Asr A'udhu billahi minash shayutani rajeem Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Doa keluar rumah Bismillahirrahmanirrahim Tawakaltu ala Allah La hawla wa la quwata Illa billahil aniyil azim Terima kasih anak-anak Sampai ketemu lagi di minggu depan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati